Sedara, banyak orang dalam kisah pertobatan penyesalan Petrus setelah menyangkal Banyak orang pikir itu gara-gara itu ayam pengkokokan Bukan Ayam berkokok itu hanya mengingatkan Tapi yang membuat Petrus menangis sejadi-jadinya Anda baca babai Mata Yesus lihat mata Petrus Itu penyebab Makanya si orang teolog bilang apa? Hotba pendeta Seperti kokokan ayam itu Silahkan berkokok hai pendeta-pendeta Tapi kalau Yesus tidak lihat orang itu Lu kokok sampai gara ganteng putus Orang tidak bertobat Jadi kalau ada pendeta berkotbah orang bertobat Sebenarnya Mata sang kudus Tangan sang kudus Hati sang kudus Perhatian sang kudus Yaitu Yesus ala kita Tertuju padamu Makanya engkau bertobat Saya omong ini bukan sebagai orang yang duduk-duduk di rumah Saya kerja keras untuk pelayanan Tapi bukan saya Clear Tidak layak terima kemuliaan Aku tetap hamba sampai mati Puji Tuhan salam Saya mengucap syukur Di malam kedua KKR kita Semua jemaat Di Oisena dan sekitarnya Tetap bersemangat Mulai dari yang paling tua Sampai yang paling kecil Kita bersyukur juga di malam kedua Turut hadir Pengurus daerah GSJA Smart NTT Bapak pendeta Bapak pendeta Otanto Selak Sebagai bendahara umum Di GSJA NTT Kalau pengurus BPD yang lain Ada di Benak Tapi Bapak bendahara Memutuskan untuk datang ke Kita Malam ini Tepuk tangan dulu Untuk Pekerjaan Tuhan yang ajaib Melalui pemimpin-pemimpin kita Tadi malam kita sudah dengar Kotbah di bawah tema Tidak ada yang mustahil Bagi Tuhan Yesus Tapi di malam ini Saya melihat Tulisan yang mungkin menjadi Tema umum kah Bapak Gembala Ini perbulan Tribulan Atau per tahun Oh ini tema tahunan Ya Yesus Segera datang Padaku Saya mau bahas tema ini Dimulai dengan Nats Pembuka Sesuai dengan tema tahunan GSJA Anugrah Oesena Yaitu Wahyu 22 Ayatnya yang ke-12 Bapak Ibu terkasih Perhatikan ayatnya Dan dalam hitungan ke-3 Kita akan baca sama-sama ya 1, 2, dan 3 Sesungguhnya Aku datang segera Dan aku membawa Upaku Untuk membalaskan Kepada setiap orang Menurut Perbuatannya Bapak Ibu Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Saya Sebagai hamba Tuhan Dan semua orang Kristen Yang betul-betul Berserah kepada Allah Dipimpin Dipenuhi roh kudus Kita pasti akan terus Dibawa untuk Tambah hari Tambah cinta firman Tambah hari Tambah Dikuasai Dan dikendalikan oleh firman Sehingga Dengan melihat firman Melihat kenyataan Pergumulan Fenomena-fenomena Apapun yang ada di sekitar kita Kita tidak kaget Kita tidak kaget Asalkan catatan yang tadi itu Kita berserah Sungguh-sungguh Memohonkan Kepenuhan roh kudus Setiap hari Ingat Bapak Ibu Orang dibaptis roh Terjadi satu kali Dan itu dilakukan oleh Kristus Tuhan Yesus bilang Yohanes akan membaptis kamu Dengan air Tapi aku akan Membaptis kamu Dengan roh Yohanes sendiri Omong itu Aku baptis kamu Dengan air Tapi dia yang lebih Daripadaku Dia akan datang Dan baptis kamu Dengan roh kudus Baptisan roh Terjadi Satu kali Tapi kepenuhan roh Itu terjadi Setiap hari Harusnya setiap hari Kalau orang Kepenuhan roh kudus Setiap hari Dipimpin Dikuasai Dan dikendalikan Roh kudus Setiap hari Seperti yang saya bilang Baca Alkitab Lihat fenomena Semua yang dicatat Di Alkitab Sudah tergenapi Sedang tergenapi Dan akan terus Digenapi Sampai seluruh Nubuatan itu Sempurna Tergenapi Yang belum digenapi Dan itu terjadi Ulangan pasal 18 Perkataan yang Ini jawabannya Ini jawabannya Orang curhat Orang curhat Dia pun dompet Hilang Contoh Lalu dia dapat Penglihatan Tuhan bilang Minggu depan Dompet kembali Tunggu-tunggu Minggu depan Tidak kembali Satu bulan Tidak kembali Sampai gubernur Bupati Suganti Tidak kembali Ya kan Berarti itu Bukan hambat Tuhan Itu Mengarang bebas Itu seperti Yang Yeremia Omong Di Yeremia 14 Ayat 14 Yeremia bilang Apa disana Jawab Tuhan Kepadaku Para nabi itu Bernubuat Palsu Demi namaku Aku tidak Mengutus mereka Tidak Memerintahkan mereka Dan tidak Berfirman kepada mereka Tidak Mereka menubuatkan Kepadamu Penglihatan bohong Ramalan kosong Dan tipu rekaan Hatinya sendiri Iya Nah yang begini Banyak dulu nih Sampai sekarang Kalau dulu saja banyak Saya yakin Menjelang kedatangan Tuhan yang kedua Yang dia bilang Aku segera datang Seturuh Nats Membuka kita Itu akan semakin meningkat Artinya begini Bahwa Kalau kita dipimpin Ruh Kudus Lihat Alkitab Dan lihat fenomena Fenomena yang terjadi Semuanya tergenapi 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 Intinya adalah Semakin dekat Kedatangan Yesus Seturut Wahyu 22 Ayat 12 Yang menjadi Dasar Tema Tahunan Gesia Anugrah Wesena ini Ya Semakin dekat Yesus mau datang Percayalah Yakinlah Setujulah Bahwa Setan akan kerja Double Pursi Itu sudah Dini buat kan Setan akan Kerahkan Kekuatan Lebih besar Untuk Melakukan Sesuatu yang Apa ya Merupakan Karakter Asli Setan Apa Salah satu Karakter Asli Setan Pendusta Dia akan Mendustai Dia akan Menipu orang Dimana-mana Dustanya Akan sering Dia Hamburkan Dia Sampaikan Sehingga Ada satu Titik dimana Dusta-dusta Setan Bisa dianggap Kebenaran Ada orang yang Mengatakan Kebohongan Yang diulang-ulang Lama-lama Bisa dianggap Kebenaran Kebohongan Yang diulang-ulang Bohong terus Bohong-bohong-bohong Tipu-tipu-tipu Lama-lama Bisa dianggap Kebenaran Karena Diulang-ulang Maka Kalau kebohongan Yang diulang-ulang Bisa dianggap Kebenaran Maka Jangan Takut Hai hamba-hamba Tuhan Untuk Mengulang-ulang Kebenaran Jangan marah Hai jemaat Kalau mendengarkan Kebenaran Dasarian Yang mendasar Dari Kristen Yang diulang-ulang Tentu Saya ngomong Khotbah ulang Disini Bukan mendorong Pendeta Tidak belajar Ada kan yang Ulang-ulang Kan tidak tahu Mau khotbah apa Kehabisan bahan Saya pikir Pendeta Kalau mau belajar Tidak kehabisan bahan Kok ini kejadian Sampai wah Sampai kita Mati Materi Tidak akan habis Apalagi Hotba eksposisi Ayat Perayat Tidak akan habis Sampai mati Tetapi Mengingat Sikap Dasar Sifat dasar Manusia Salah satunya Adalah Apa Cepat Cepat Lupa Baca sejarah Dulu Kejadian Dua Tuhan kasih ingat Adam dan Hawa Ini Adam dan Hawa Yang belum berdosa Ingat ya Semua pohon Dalam taman ini Boleh kau makan Dengan bebas Buahnya Tetapi tentang Buah pohon Di tengah taman itu Buah pengetahuan Yang baik Dan yang jahat Jangan engkau makan Nanti engkau mati Itu kejadian Dua Ayat 16 17 Masuk kejadian Tiga Tumbang Tumbang Itu belum Terkontaminasi Dosa loh Kita ini Keterunan Adam dan Hawa Yang sudah Jatuh dalam Dosa Dan Alkitab Berkata Gara-gara Dia berdosa Kita semua Kena Roma 5 ayat 12 Perhatikan Sebab itu Sama seperti Dosa Telah masuk Kedalam dunia Oleh satu orang Maksudnya Adam Dan oleh dosa Itu juga maut Demikianlah maut Itu telah menjelar Kepada semua orang Karena semua orang Telah berbuat dosa Nah Maksud saya Kutip ayat ini adalah Kalau Adam yang Masih bersih Suci Sempurna loh itu Ya Sempurna Sebelum kejatuhan Itu sempurna Pasca kejatuhan Eh ya Sebelum kejatuhan Maksud saya Sempurna Pra kejatuhan Ya Sempurna Tapi setelah Jatuh Kita semua Kena Maka dari itu Kita ini lebih butuh Dengar Doktrin yang Ulang 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 Supaya kuat Supaya kuat Bapak Bapak gembala Bapak pendeta Pengurus pemuda Sekolah minggu Dan lain sebagainya Harus ulang-ulang Apalagi kita semua orang tua Yang ada disini Anak-anak kita ini Harus diajar Ulang-ulang Ulang-ulang Ulang Jangan bosan Anak-anak juga Pas kalian ada nih Jangan marah Orang tuamu Kalau dia Mengingatkan sesuatu Yang engkau anggap Kok ulang-ulang terus Iya Kita manusia berdosa Kalau tidak diulang-ulang Kita cepat lupa Makanya Musa bilang begini Di ulangan enam Ayat tujuh Dan seterusnya Ayat tujuh Haruslah engkau Mengajarkannya Berulang-ulang Kepada anak-anakmu Dan membicarakannya Apabila engkau Duduk di rumahmu Apabila engkau Sedang dalam perjalanan Apabila engkau Berbaring Dan apabila engkau Bangun Iya Ulang-ulang Mau di jalan Di rumah Di mana Omong ulang-ulang Ulang-ulang Orang-orang tua Tolong ya Kita lakukan ini ya Contoh kecil Suruh berdoa Omong ulang-ulang Suruh bacaan kitab Omong ulang-ulang Kadang-kadang Anak kita bosan Dengan kita juga Mungkin ya Tapi ini demi Masa depan mereka Kita mati Kita mau kasih tinggal Uang seratus M juga Tapi kalau di anak Yang tidak bertobat Itu seratus M Mungkin satu bulan Habis Bisa habis Satu juta Eh satu tahun Bisa habis Di anak yang Tidak takut Tuhan Mungkin kita wariskan Cuma tanah 20 kali 30 Tapi di anak Yang takut Tuhan Ya sampai jadi Ruko anak melantai Di tanah Benar ini Makanya anak-anak saya Saya selalu tanya Subacal kita apa-apa Sudah Sudah Berapa Karena absef janji Satu hari 6 pasal Bapak pagi 4 Nanti malam 2 Mantap ya sayangnya Selalu saya ingatkan Karena siapa bilang Kalau pendeta dipakai Tuhan Hot baga mana-mana Pasti mati lebih lama Kata siapa Ibu jangan takut jadi janda Ini kebenaran Siapa bilang Karena hot baga keliling Jadi pasti 75 bermati Belum tentu Belum tentu Sudah 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 Supaya kalau orang tua Mati salah Anak iman Kuat Apalagi anak saya Mimpi mau sekolah Di luar negeri Di luar negeri Iman son kuat Pulang jadi homo Di luar negeri Iman son kuat Pergi luar negeri Iman tidak kuat Pulang bisa jahat sekali Maka dari itu Bapak ibu jemaat Perlu diulang-ulang Nah Setan juga terus Ulang-ulang Salah satu yang setan Ulang-ulang adalah Setan sekarang Ulang-ulang terus Pakai depu hamba-hamba Baik hamba-hamba Yang seperti Serigala berbulu Domba Yang menyusup Masuk ke dalam gereja Seperti Matius 7 Ayat 15 Ayat itu bilang begini Perhatikan Waspadalah terhadap Nabi-Nabi palsu Yang datang kepadamu Dengan menyamar Seperti domba Tetapi sesungguhnya Mereka adalah Serigala yang buas Nah ada Nabi palsu Yang masuk ke gereja Menyamar Ini banyak nih Dari dulu Sampai sekarang Ini sama dengan Yudas 1 Ayat 4 Yudas ingatkan Bila hati-hati Ada orang-orang Yang menyusup Masuk ke dalam gereja Perhatikan Sebab ternyata Ada orang-orang Tertentu yang telah Masuk menyelusup Di tengah-tengah kamu Yaitu orang-orang Yang telah lama Ditentukan untuk Dihukum Siapa mereka Mereka adalah Orang-orang yang Fasik Yang menyalahgunakan Kasih karunia Allah kita Untuk melampiaskan Hawa nafsu mereka Dan yang menyangkal Satu-satunya Penguasa Dan Tuhan kita Yesus Kristus Iya Jadi ini banyak Saudara-saudara Petrus juga ingatkan Kalau tidak salah 2 Petrus 2 Ayat 1 Coba cek 2 Petrus 2 Ayat 1 Sebagaimana Nabi-Nabi palsu Dahulu tampil Di tengah-tengah Umat Allah Demikian pula Di antara kamu Akan ada guru-guru palsu Mereka akan Memasukkan Pengajaran-pengajaran Sesat Yang membinasakan Bahkan Mereka akan Menyangkal penguasa Yang telah Menebus mereka Dan dengan jalan demikian Segera mendatangkan Kebinasaan Atas diri mereka Ini semua nubuatan Seperti saya sudah Kemukakan di Hotbah pendahuluan Tadi Ini sedang terjadi Kalau Bapak Ibu rajin Baca Alkitab Sudah terjadi Makanya sekarang Jangan heran Kalau saudara Pegiat media sosial Saya pemain Di media sosial Bandeta yang dulu Hotbahnya bagus Pemahaman Teritunggalnya bagus Kristologinya bagus Sekarang dia muncul Teritunggal salah Yang betul Dibitunggal Yesus dulu Allah Setinggi-tingginya Sekarang tidak Yesus itu Allah kecil Sudah mirip Saksa Yehova Jadi anda lihat ini Bahwa Setan bekerja Dari dalam Maupun dari luar Belum lagi Polimikus-polimikus Agama tertentu Yang muncul Dan mulai Serang Kristen Untuk membuktikan Yesus bukan Allah Sangat getol Mereka ngotot Yesus bukan Allah Yesus bukan Allah Allah kok nangis Allah kok lapar Allah kok bisa Ada darah Allah kok bisa mati Yesus bukan Allah Apalagi berkaitan Dengan tema besar Tahunan ini Allah kok tidak maha tahu Kan mati 24 dan 36 Yang kalian Kristen Bilang Allah itu Allah apa Kok bisa omong begini Perhatikan Mati 24 dan 36 Tetapi tentang hari Dan saat itu Tidak seorang pun Yang tahu Malaikat-malaikat Di sorga tidak Dan anak pun tidak Hanya Bapak sendiri Allah apa kok Dia tidak tahu Sifat Allah itu Maha tahu Kau menyebut Yesus Allah Tapi Allah Mau bilang Kedatanganku Seorang pun tidak tahu Malikat pun tidak Anak Aku juga tidak Ala anak juga tidak Hanya Bapak Berarti perlu dipertanyakan Doktrin kealahan Yesus Kristus Di gereja Sedara mau jawab apa Kalau ini Kalau sedara tidak Diajar baik-baik Di gereja Kalau di gereja Hanya hutbah-hutbah Motivasi Susah Maka mario tegu Gereja Mesti hutbah doktrin Gereja hanya hutbah Bagaimana Supaya keuangan Sukses Bukan Tidak boleh Tapi kalau hanya itu Pengajaran begini Masuk Kacau Tidak bisa orang tanya Mana bisa jawab ini Pak Kanor jawab Tapi saya pembabi Semua beranak banyak Tidak nyambung Itulah yang cerita Itulah hiria Bagus Motivasi orang berjuang Tingkatkan ekonomi Jemaat Good Tapi doktrin harus kuat Bagaimana cara Hadapi kelompok Anti kealahan Yesus Yang pakai Ayat-ayat Seperti ini Nah disitulah Pentingnya Hutbah-hutbah doktrinal Kita sudah diajarkan Berkali-kali Yesus itu Ala dan Manusia Satu sisi Dia anak Ala Satu sisi Sering Dia disebut dengan Anak Manusia Ketika dia bilang Dia anak ala Itu mesti Ikut persepsi Orang Yahudi Pada waktu itu Orang Yahudi itu Punya pandangan Begini Bapak Mama Anak monyet Pasti monyet Anak kambing Pasti kambing Jangan pakai Analogi yang salah Analogi yang salah Dipakai oleh Polemikus Polemikus Agama tertentu Untuk serang kita Mereka bilang apa Apakah Anak bupati Itu bupati Apakah Anak gubernur Itu gubernur Apakah Anak presiden Itu presiden Ini anak Analogi Yang cacat Definisi Dalam konteks Doktrin Kealahan Kristus Gubernur Wali kota Itu jabatan Bukan hakikat Kalau yang tadi Hakikat Anak Monyet Monyet Anak Babi Babi Anak Keong Keong Amin Maka Anak Manusia Manusia Betul Anak Allah Allah Itu cara Berpikir orang Yahudi Makanya mereka Mau bunuh Yesus Karena mereka Itu kan Doktrin mereka Seperti itu Tapi Yesus Ketika menjelaskan Kepraadaannya Atau Praeksistensi Kristus Disitu mereka Kelabakan Mau ambil batu Mau lempar Yesus Contoh Yohanes 5 Ayat 18 Perhatikan Sebab itu Orang-orang Yahudi Lebih berusaha lagi Untuk membunuhnya Bukan saja Karena ia Meniadakan Hari Sabat Tetapi juga Karena ia Mengatakan Bahwa Allah Adalah Bapaknya sendiri Dan dengan demikian Menyamakan dirinya Dengan Allah Dia Menyatakan Allah Bapak Itu Kasih sama Diri Dengan Allah Makanya mereka Mau bunuh dia Dan lain sebagainya Tapi Yang menjadi soal Sekarang adalah Apakah Klaim-klaim Yesus ini Tidak benar Klaim-klaim Yesus ini Klaim sembarangan Tidak Ini kebenaran Dia memang Allah Beberapa waktu lalu Saya hutbah di Gereja GSGA Amazing Grace Dan saya Buktikan Data-data Seputaran Kealahan Tuhan Yesus Tuhan Yesus itu Dia datang Sebagai hakim Bapak Ibu Dan dia akan Menghakimi Semua orang Mulai dari Adam Manusia pertama Sampai manusia terakhir Siapapun itu Semua ini akan Dihakimi oleh Yesus Dan penghakiman itu Melihat sampai Kedalaman hati orang Nabi tidak bisa Melakukan itu Yang bisa melakukan itu Cuma Allah Makanya Di dalam Yohanes 5 Ayat 22 Tuhan Yesus bilang begini 22-23 Bapak tidak menghakimi Siapapun Melainkan telah Menyerahkan penghakiman Itu seluruhnya Kepada anak Iya 23 Supaya semua orang Menghormati anak Seperti sama Seperti mereka Menghormati Bapak Barang siapa Tidak menghormati anak Ia juga tidak Menghormati Bapak Yang mengutus dia Nah saudara-saudara Yesus itu yang akan Menghakimi Menghakimi itu Hanya tugas Allah Maka yang Bapak Delegasikan tugas Tidak bisa kepada Musa, Elia Nabi-Nabi besar Tidak bisa Satu-satunya Yang pantas Melakukan penghakiman Hanya Yesus Karena saudara Terlalu banyak faktor Yang menentukan Bagaimana penghakiman Itu bisa adil Tuhan itu tahu Dosa itu ada tingkatannya Kebaikan juga ada tingkatannya Ada Orang memberi sedikit Dengan memberi banyak Beda cerita Orang yang memberi Tulus dan tidak tulus Tuhan tahu Amen Tuhan uji sampai Kedalaman hati Manusia tidak tahu Kita kan bisa saja Kasih tapi tidak tulus Tapi Yesus Karena Allah Dia tahu hati Makanya ketika Samuel Lihat saudara-saudara Daud Samuel bilang Ini pasti dia Tuhan bilang Samuel Kau melihat luar Saya lihat hati Hanya Allah Yang tahu Kedalaman hati Dan bukti lain Bahwa Yesus Allah Allah itu pencipta Saudara-saudara Yesus itu pencipta Tidak ada sesuatu pun Yang bisa diciptakan Tanpa Yesus Segala sesuatu Diciptakan oleh dia Dan oleh dialah Segala sesuatu Diciptakan Jadi tidak bisa tidak Yesus itu pencipta Dari tidak ada Menjadi ada Makanya Yohanes 1 Ayat 1 sampai ayat 3 Dikatakan demikian Ini tentang Kristus Bapak Ibu Cemaat Pada mulanya adalah firman Firman itu bersama-sama Dengan Allah Dan firman itu adalah Allah Dua Ia pada mulanya Bersama-sama dengan Allah Segala sesuatu Dijadikan oleh dia Dan tanpa dia Tidak ada satu pun Yang telah jadi Dari segala yang telah dijadikan Iya Segala sesuatu Dijadikan oleh dia Dan tanpa dia Tidak ada sesuatu pun yang jadi Iya Dia ulang lagi Di ayatnya yang ke-10 Dia bilang begini Dari Yohanes 1 Ia telah ada di dalam dunia Dan dunia dijadikan olehnya Yes Tetapi dunia tidak mengenalnya Dunia dijadikan oleh dia Jadi Allah itu Mampu menciptakan Dan ingat saudara Dia juga mampu Menghancurkan Apa yang dia ciptakan Dunia ini akan hancur bukan Waktu Yesus mau datang Dunia akan hancur Bapak ibu tahu itu siapa yang kasih hancur Dia Allah mampu menciptakan Allah mampu menghancurkan Makanya ketika Saya Debat-debat iseng Sebenarnya Di tiktok Dengan Satu orang yang mungkin dia Ustadz Atau bukan Saya kurang tahu Namanya Yonatan Nandar Dia mati-mati Tidak percaya Yesus Allah Jadi saya kasih tunjuk dia ayat Nandar Kau tidak percaya Yesus Allah Tidak apa-apa Tapi Allah Yang kau percaya Sebagai Allah itu Percaya bahwa Yesus itu Allah Bapak Mengakui Anaknya Allah Mana ayatnya Mana ayatnya Saya kasih tunjuk Waktu itu Mungkin dia belum pernah baca Itu ayat Akhirnya saya kasih tunjuk Ibrani 1 ayat 8 Buat apa pengakuan kamu Dia punya Bapak Saya panggil anaknya Allah Perhatikan Ibrani 1 ayat 8 Tetapi tentang anak Ia berkata Tentang anak Tentang Yesus Bapak bilang begini Tahtamu ya Allah Tahtamu ya Allah Bapak panggil Yesus Allah Tetap untuk seterusnya Dan selamanya Dan tongkat kerajaanmu Adalah tongkat kebenaran Diulang lagi di ayat 9 Bapak masih menyapa anaknya Dengan sebutan Allah Engkau mencintai keadilan Dan membenci kevasikan Sebab itu Allah Allahmu telah mengurapi Engkau dengan minyak Sebagai tanda kesukaan Melebihi teman-teman sekutumu Beberapa tahun lalu Saya diundang dalam sebuah pertemuan Apologet-apologet Kristen Indonesia Dalam pertemuan itu Salah satu narasumber Yang ditunjuk jadi ketua Adalah Doktor Bambang Nursena Pak Bambang Nursena bilang Kalau kita pergi Hotbat diskusi di jemaat Kalau jemaat hanya tanya Bagaimana sih Menghadapi suami Itu tanda Itu gereja Ajaran masih ringan Ringan sekali Kok masih seputaran Hadapi suami Bagaimana sih Kalau kita sudah Tulus sama mertua Tapi mertua Aduh Itu ringan banget Itu mainannya masih ringan tuh Masih seputaran Masalah rumah tangga Tapi Pak Bambang bilang Dia pernah Sampai di satu gereja Buka tanya jawab Langsung mereka tanya Ini ayat Pak Gimana dengan Ibrani 1 Ayat 8 dan 9 Kok Bapak Allah Allah Bapak panggil anak juga Allah Itu gimana tuh Pak Nah kalau sudah tanyanya begitu Itu tanda Itu jemaat suberat Itu sudoktrinalnya kuat Bukan praktis-praktis lagi Bagaimana supaya Jualan laku Lu pembahas Bangun sedu Jualan juga Temus urus Sentau carakah Bukan hanya Ayat 8 dan 9 Ayat 10 Bapak bilang Sama anak Bila begini Ini senada dengan Yohanes 1 tadi Ayat 3 Dan ayat 10 Bapak bilang Tentang Yesus begini Dan pada mulanya Ya Tuhan Dan pada mulanya Ya Tuhan Tuhan disini kata Yunani Kurios Yang dimaksud adalah Anak Kristus Terus Engkau telah meletakkan Dasar bumi Dan langit adalah Buatan tanganmu Engkau telah meletakkan Dasar bumi Dan langit adalah Buatanmu Tapi kalau anda baca Sampai ayat 12 Ini langit nanti Anak ini buat Dia mencipta Tapi dia bisa gulung Seperti orang gulung tikar 11 Semuanya itu akan Binasa Tetapi engkau tetap ada Dan semuanya itu akan Menjadi usang Seperti pakaian Seperti jubah Akan engkau Gulungkan mereka Dan seperti persalinan Mereka akan diubah Tetapi engkau Tetap sama Dan tahun-tahunmu Tidak berkesudahan Bapak ibu jemaat Dia mampu mencipta Dia mampu Menggulung Apa yang dia ciptakan Atau dia menghancurkan Ciptaannya Dan anda Baca Wahyu 21 Ayat 1 Sampai ayat 6 Ada disitu cerita Langit baru Dan bumi baru Itu siapa yang buat Dia Dia mampu Menciptakan Dia mampu Menghancurkan Dia mampu Menjadikan Segala sesuatu Baru Makanya di Wahyu itu Pasal 21 Ayat 5 Dan 6 Ayat 5 Dia bilang begini Ia yang duduk Di atas tahta itu Berkata Lihatlah Aku menjadikan Segala sesuatu baru Dan firmannya Tuliskanlah Karena segala perkataan ini Adalah tepat dan benar 6 Firmannya lagi Kepadaku Semuanya telah terjadi Aku adalah Alpha dan Omega Yang awal Dan yang akhir Orang yang haus Akanku beri minum Dengan cuma-cuma Dari mata air kehidupan Siapa yang menjadikan Segala sesuatu baru Dialah yang awal Dan yang akhir Itu sebutan hanya Kepada Kristus Christian Prince Bernah omong begini Di Arab Orang menyapa Allah Dengan sebutan Al awal Al akhir Yang awal Dan yang akhir Satu-satunya Yang mengklaim Dirinya Akulah yang awal Dan yang akhir Yesus Dia Memang Allah Amen Jadi kalau kembali Ke tema besar Dia bilang Aku datang segera Atau Yesus segera datang Padaku Siapa yang datang Padaku Allah Setelah kira-kira Apa yang Apa yang terjadi Kalau Allah datang Kepada kita Secara individu Yang pertama Kalau Allah datang Padaku Datang padaku Yang berdosa Apalagi dia datang Untuk Merubah kita Puji Tuhan Tadi malam kita sudah Bahas panjang lebar Kita menjadi Ciptaan baru Amen Yang lama berlalu Sesungguhnya yang baru Sudah datang Anda lihat ketika Yesus datang Di rumah Sakeus Satu kampung Melihat Sakeus Sebelah mata Tapi ketika Yesus Datang padanya Perubahan terjadi Sakeus benar-benar Bertobat Betul dia jahat Dia sudah Peras Orang begitu banyak Tapi Sakeus bilang Kalau ada yang Aku peras Aku akan ganti Empat kali lipat Itu tanda Orang bertobat Sudah ada Lihat Kalau Yesus Datang di hidupmu Amen Yesus datang Di hidup kita Kita pasti Diubahkan oleh Allah Hidup lama Dibuang Ganti dengan Hidup baru Waktu masih Di bumi ini Kan kita semua Punya hidup lama Atau Bapak Ibu Hidup dalam dosa Hidup yang disebut dengan Kematian rohani Dan kalau orang Mati rohani Pikirannya Duniawi Ya Diperbudak oleh Kedagingan Sehingga Kedagingan Dari dalam Duniawi Dari luar Setan pakai Ini dua Menjadi celah Untuk mengkiring kita Jauh dari Allah Itulah hidup lama kita Tapi kalau Yesus Datang pada kita Dia Allah Nabi tidak bisa Rubah orang Rasul Tidak bisa Rubah orang Pendeta Tidak bisa Rubah orang Tidak bisa Apalagi hati orang Tidak bisa Dari sudut pandang manusia Seringkali Baik pendeta Atau WL Suka bilang begini Bapak Ibu Buka hati Bukan dengar itu istilah ya Saya juga sering Melakukan itu Itu sudut kita loh Tapi sebenarnya kalau belajar Alkitab baik-baik Kita tidak bisa Bahkan kita sendiri yang Disuruh buka hati Tidak mampu membuka hati kita Kalau Tuhan tidak bekerja Dari sudut manusia Kelihatannya kita Ini perlu dicatat ini Supaya jangan ada Manusia yang ketika diadili Di pengadilan akhir Tuhan tanya Kenapa masa surga Hei kok Betanya buka hati ya Kalau betutup kemarin Untung baik-baik Jadi ternyata dia Dia yang buka Selain buka Betaju ada kasih sumbangan sedikit Jadi akhirnya Anda bisa bayangkan Masuk di pengadilan Lalu semua orang diizinkan Diizinkan Melaporkan kebaikannya Saya yakin Di pengadilan itu adalah Ajang pamer amal Ajang pamer amal Lu sumbangan berapa? Empat juta Atau empat puljuta Pintu surga akan berrentet Orang-orang sombong ruwani semua Karena semua pamer amal Pamer amal Padahal Paulus bilang begini Dari antara mereka semua Aku bekerja paling keras Tapi bukan aku Tapi bukan aku Kasih karunia Allah Makanya kalau orang belajar Doktrin baik-baik Kayak kita di GSJ Tahu Bapak Pengurus Tata gereja itu buku kedua Yang utama Alkitab Jadi kalau tata gereja Tabrak Alkitab Tata gerejanya yang diubah dong Jangan Alkitab Enak aja lu Betul tidak apa-apa Makanya kita mencetak gereja Periksa baik-baik Jangan sampai Kasih keluar aturan Tabrak kitab suci Tanpa disadari Karena mungkin minta maaf Kurang teliti kali Nah betul kalau dia rapat-rapat Bapak omong begitu Bapak omongin saya Bapak omongin saya Bapak omongin Dari belakang Diam-diam Minum kopi Dua galas Sampai sore Tapi kalau doktrinal Bapak ribut Karena kadang-kadang Kau salah ajar Sudah kurang-kurang kerja Keras apa kita Tapi masa nanti Melahkuk masuk Surga Tuhan bilang Kenapa lu layak Masa surga Tuhan kesen liat Kau pakai jaket Di Waisena Itu barat loh Tuhan Tuhan bilang Oh jadi lu rasa hebat Dia lu pungga mata Di Waisena Kan boleh Boleh menyombongkan Atau bukan-bukan menyombongkan Mungkin katanya Mau diperhalus Atau apapun Tapi faktanya Akan pamer Di situ Akan uji Siapa lebih banyak Kerja Tuhan ini bukan sama Kependeta Kalau bisa dicari muka Di BPD Atau BPP Karena ada pendeta Tertentu begitu Kalau di depan BPD Dia pemakam puji Di depan BPP Dia Hacau-hacau Bita Lihat-lihat Ini susah maju Orang begini Percaya Bita Taguling Taguling Makam pujinya itu Eh Kan bayangkan ini Bukan buat emang ada BPD Kok lapor Kerana Bapak lihat sendiri Foto-foto lengkap Terobosan Pak Terobosan Amin Ingat Kita berbuat baik Untuk menstimulus Kawan-kawan Boleh Kan merangsang orang Boleh Boleh Kemarin waktu saya Apa Mau ujian tesis Master teologi Dari pihak sekolah Telepon Pak bisa khutbah Tidak sebelum ujian Ini khutbah Ini dokter semua Ini dokter Profesor Semua dimukan Selain kami Mahasiswa Bekutbah dan jas Mahasiswa Jas merah Saya tidak tahu Kok ditelepon Minta khutbah Maka saya khutbah Saya khutbah Tentang Kerendahan hati Rasul Paulus Rasul Paulus itu Dari sudut usia Dia lebih tua dari Timotius Dari sudut pengalaman Dia lebih pengalaman Dari jabatan rohani Dia rasul Paulus rasul Timotius bukan rasul Rasul itu jabatan rohani Lebih tinggi dari Paus kah? Ketua gereja dunia kah? Ketua PGI Apalagi cuma ketua klasis Benar Ketua rayon Labeludia Ketua rayon Rasul itu jabatan rohani Lebih Dari segi Pelayanan yang sifatnya Adi Kodrati Yang mujisat-mujisat Supranatural Jangan tanya lagi Paulus Sapu tangannya Karena orang sembuh Orang Oesena Dengar Jangan karena Paulus Pun kena sembuh Jadi abis Bapak tempel Rumah sakis Soe tunggu kau Ini malam juga Ambulas Yang mampu Yang mampu terimain Sapu tangan Cuma bapak istri Bapak istri Kan supiasa Bapak pembapak Saudara yang lanjut Terlalu percaya Mati supasti Jadi Dari semua segi Paulus posisi unggul Tapi waktu dia tulis surat Kepada jemaah di Filipi Dalam Filipi 1 ayat 1 Dia sejajarkan dirinya Dengan Timotius Tidak ada embel-embel Macam-macam Anda lihat Dia hanya sebut nama Dari Paulus Timotius Tidak ada embel-embel Dari Rasul Paulus Dan Evangelis Atau PI Atau PDP Tidak Anda lihat ini Dari Paulus dan Timotius Hamba-hamba Kristus Yesus Kepada semua orang kudus Dalam Kristus Yesus Di Filipi Dengan para penilik Jemaat dan diaken Iya Jadi kekasih-kekasih Tuhan Tuhan Yesus Melalui Paulus Ajar kita Mau punya gelar Tinggi kayak apa Saya jajarkan Ketua Tuhan Sam-sam Makanya Di depan Profesor Doktor itu Saya omong itu Dan beberapa Angguk-angguk kepala Puji Tuhan Sampai di ujian Masih bercanda Ngomong Bepuhut Balai Yang tadi Main seujian Tapi jaga Iya Pak Ujian macam-macam Dan nilai Puji Tuhan Hasil ujian Dapat Itu kemurahan Tuhan Walaupun Agak bikin muka karam Sedikit Kusuka nah Hut Kan sudah tahu Bep model Mau dimana Ini mau ujian Tidak ada bila khutbah Cari muka Tidak Hantam yang sungguh-sungguh Pung Asbar BK Matias ini ujian Maku habis Sampai beberapa Jemaat yang ikut Dan teman pendeta Pak Angke naik Dan ketua Kaum pria kami Ikut Bagaimana Bisa omong itu Bila Kamu kemana Bisa lupa Kalau ini mau ujian Bisa sangka Ibadah kaum pria Jadi Bapak ibu jemaat Yang diberkati Oleh Tuhan Yesus Kristus Kita bersyukur ya Kalau Yesus Datang kepada kita Yang pertama Pasti hidup kita Diubahkan Tuhan Amen Yang sombong Jadi rendah hati Yang omong tinggi Jadi omong Sesuai fakta Amen Istri yang Dia istri Mada rasa diri Kedua yang kepala Beberapa ibu bilang Amen Terus Jangan Tidak boleh Itu Penghambat berkat Apapun suamimu Beri hormat pada dia Beri hormat Cintai dia Hormati dia Saya sucek Banyak bapak dulu Suka BKD Karena mereka bilang Disana lebih damai KD Bukan kelompok doa ya Ini tampak terbaik Di tanah sana Mereka Mereka bilang Disana lebih damai Tempat prostitusi Demian damai Sekarang akan Dari jauh Mbak Su bilang Mas Pokoknya penuh hormat Mas dan Mbak Judanda Nansu Bagus Kombinasi pekian Dan lipstick Cocok Nah di rumah Su make up Jarang main Darah tinggi Maruak Maruak Ditampak prostitusi Orang panggil dia pelaki Mas Hampir Iya Iya Di rumah Punya Nidara Yesus Hanya Waktu pun Bapak Memakan Makan Tenasi Cudingin Hanya Tau Cek Bayangkan Bayangkan Tidak ada Damai Sejata Di rumah Kalender Semua Tenggambar Yesus Bercuma Bercuma Di pintu depan Sudah tulis Haleluya Masa Haleluya Lihat pakai lampu Mati hidup Tetap Tidak ada Pengur Kok cara Bateria Begitu Hoi Ok Bumpa Apa Memakan Makan Tau Cek Siap Sekarang Dia makan Nasi Dingin Dingin Mau jadi Apa Tapi kalau Yesus Datang Padaku Amen Saya kan Suka selalu Hutbah Seimbang Doktrin Tapi Keseharian Juga harus Kita omongkan Karena kalau Doktrin-doktrin Tanpa Keseharian Itu Bangku Kuliah Tapi Keseharian Penting Jemaat Tuhan Yang kita Gembalakan Saudara Ingat Harus Hormat Pendeta Mungkin Di luar Kita Kepala Batu Tapi Kalau Konteksnya Bapak Rohani Tidak Bisa Mungkin Anda Lebih tua Dari Pendetamu Tapi Tidak Bisa Ini Konteksnya Rohani Dan Anak-anak Tuhan Yang Paham Itu Dia Tau Bagaimana Menghormati Hamba Tuhan Sesuai Kitab Suci Sesuai Kitab Suci Ibrani 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 Ayat 7 Berkata Demikian Seputaran Pemimpin Dikatakan Apa Ingatlah Pemimpin Pemimpin Kamu Yang telah Menyampaikan Firman Allah Kepadamu Perhatikanlah Akhir Hidup Mereka Dan Contohlah Iman Mereka Lompat Ayat 17 Dari Ibrani 13 Taatilah Pemimpin Pemimpin Dan Tunduklah Kepada Mereka Sebab Mereka Berjaga Atas Jiwamu Sebagai Orang Yang Harus Bertanggung Jawab Atasnya Dengan Jalan Itu Mereka Akan Melakukannya Dengan Gembira Bukan Dengan Keluh Kesah Sebab Hal Itu Tidak Akan Membawa Keuntungan Bagimu 1 Timotius 5 Ayat 17 Sama Sama Baca Hambat Tuhan Hormat Berapa Kali 1 2 3 Penatua Penatua Yang Baik Pimpin Nya Patut Dihormati Dua Kali Lipat Terutama Siapa Mereka Yang Dengan Ceripaya Berkotbah Dan Mengajar Ini Ayat Belum Macam Setunjuk Lebih Banyak Nah Makanya Saya Bersyukur Bapak Kanur Bapak Otan Jemaat Yang Saya Tuhan Ijinkan Jemaat Tuhan Yang Saya Gembal Itu Background Sebenarnya Luar Biasa Mereka Punya Alasan Untuk Melawan Ada Ada Sejumlah Hal Yang Bisa Menjadi Alasan Mereka Melawan Puji Tuhan So far So far So good Bagus Mereka Tahu Kami Berjaga Jaga Atas Jiwa Mereka Bukan Kami Penyelamat Tapi Gembala Mesti Ngomong Mesti Ajar Yang Dihormati Disini Yang Berjeripaya Berkotbah Bukannya Tiap Awal Bulan Telepon Ingat Bayar Perpuluhan Bukan Itu Dan Tidak 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 Melakukan Itu Sejak Saya Ditugaskan BPD Sampai Ini Hari Jadi Bapak Ibu Jemaat Yang Dikasih Tuhan Yesus Yesus Datang Pada Kita Langsung Termaksud Saya Bapak Otan Mereka Pemimpin Saya Saya Pernah Ada Di Posisi BPD Walaupun Saya Masih Muda Pendeta Tuhan Hargai Karena Memang Jabatan Organisasi Sekarang Orang Lain Yang Tuhan Pilih Makanya Tadi Saya Share Sama Bapak Anggota BPD Ada Salah Satu Gereja Di Kota Tertentu Di Luar NTT Itu Minta Mau Jadi Cabang Amazing Grace Mau Jadi Cabang Jadi Maunya Gembalanya Mel Atok Saya Bilang Saya Tidak Bisa Ambil Keputusan Saya Harus Tanya Pemimpin Saya Makanya Saya Share Dengan Beliau Beliau Nanti Baru Kita Bapak Om Kan Saya Di Sana Maunya Beda Kota Tapi Gembalanya Saya Gembala Cabang Kita Kontrol Segala Macam Tapi Saya Belum Pernah Ada Pengalaman Itu Memang Saya Belum Mau Melakukan Itu Saya Fokus Amazing Grace Saya Tidak Mau Pikiran Tabagi Kita Di Amazing Grace Ibadah Sudah Tapi Bagaimana Dengan Permintaan Masalahnya Ada Jiwa-jiwa Belasan Kakak Yang Mau Digembalakan Nanti Saya Tanya Apakah Bisa Beda Kota Tapi Kami Punya Cabang BPD Bisa Jalan Tidak Bisa Jalan Saya Tidak Kasih Jawaban Saya Tunggu Pemimpin Saya Karena Tabur Tuai Mau Dihormati Ia menghormati Ia mentang-mentang Suter Kenal Misalnya Sorry Suter Kenal Jadi Bisa Mau Dengar BPD Tidak Bisa Apa-apa Saya Tanya Suatu Saat Tuhan Ijinkan Jadi Pemimpin Ketum Panen Yang Ketum Setabur Yang Kepala Kepala Batu Berharap Jadi Pemimpin Semua Dengar Bisa Lu Akan Panen Akan Ada Orang Yang Tuhan Ijinkan Muncul Kestun Juri Lu Ini Yang Dulu Lu Malawan Lu Pemimpin Tuhan Suka Muncul Lu Hadapi Su Kora Datang Nambi Leang Hadapi Sudah Jemati Masing Restau Bapak Termaksud Mereka Berkotba Ibu Ibu Yang Tidak Tamat SD Saya Akan Perhatikan Sungguh Sungguh Karena Saya Tau Kalau Orang Berkotba Baru Pendengar Kotba Mulai Bikin Gerakan Aneh Kita Terganggu Itu Tidak Bisa Dihindah Psikologi Pengkotba Kota Ada kotba Lima Orang Disitu Sekalian Mati Kita Disini Diam Cara Mengantong Profesional Harusnya Agak Menguap Ini Ini Andai Kata Tuhan Pakai Simpson Besok Angkap Buang Lu Dari Jendela Yang Lantai Dua Angkap Buang Buang Simpson Besok Pagi Baru Mama Cari Masing Masing Satu Di Pohon Asam Satu Buang Jauh Satu Di Cagar Alam Mutis Satu Jatuh Di Itu Bunga Bunga Apalah Yang foto Bonsai Bukan Bonsai Yang bunga Banyak Banyak Bk Setengah Lamping Keladi Cabu Bukin Pikir Keladi Cabu Anak Bta Itu Minta Tuhan Pakai Ke Simpson Tapi Tuhan Pakai Penghutban Coba Pakai Simson Kan Simson Hot Bukanya Alah Kira Kira Bala 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 Tapi Semua Orang Ada Di Bung Karunia Sendiri Eh Ada Jadi Kalau Yesus Datang Kepadaku Hidup Berubah Amen Dia Alah Dia Sanggup Merestorasi Kita Jadi Ketika Yang tadi Saya lanjutkan Dulu Ketika Buka Hati Sebenarnya Dari sudut Pada manusia Kelihatan Kita Tapi Sesungguhnya Tuhan Yang Buka Hati Memang Ada Ayat Yang Lihat Aku Mengetok Barang Siapa Buka Hati Buka Pintu Aku Akan Masuk Wahyu 3 19 Tetapi Sesungguhnya Ilmu Tafsir Tidak Mungkin Tafsir Ini Tabrak Tidak Mungkin Dari Sisi Manusia Betul Kita Diminta Buka Hati Tapi Waktu Haktit Kita Terbuka Sesungguhnya Tuhan Yang Buka Hati Perhatikan Mana Dasarnya Kisah Para Rasul 16 Ayat 14 Ketika Paulus Berkotba Kenapa Seorang Business Woman Namanya Lydia Kenapa Lydia Perhatikan Kotba Dari Paulus Bukan Karena Paulus Memang Penghotba Hebat Bukan Dia Tetap Hamba Ini Ayat Bilang Allah Buka Hati Lydia Perhatikan Seorang Dari Perempuan Perempuan Itu Yang Bernama Lydia Turut Mendengarkan Ia Seorang Penjual Kain Ungu Dari Kota Tiatira Yang Beribadah Kepada Allah Tuhan Telah Membuka Hatinya Tuhan Telah Membuka Hatinya Tuhan Membuka Hatinya Sehingga Ia Memperhatikan Apa Yang Dikatakan Oleh Paulus Makanya Di Bagian Lain Paulus Bilang Aku Tanam Apolo Siram Pertumbuhan Alam Hamba Tuhan Harus Begitu Kalau tidak Hamba Tuhan Cuma Kampuji Naib Di sana Iya Pasti Yang Pengadilan Kenapa Lu Layak Tuhan Hitung Sendiri Jemaat Buka Hati Tuhan Tempeleng Seluruh Baca Kisah 16 14 Aku Yang Buka Lu Hanya Tukang Bateria Hoto Sedara Banyak orang Dalam kisah Pertobatan Penyesalan Petrus Setelah Menyangkal Banyak orang Pikir itu Gara-gara Itu ayam Pengkokokan Bukan Ayam Berkokok Itu hanya Mengingatkan Tapi yang Membuat Petrus Menangis Sejadi-jadinya Anda baca Baik-baik Mata Yesus Lihat Mata Petrus Itu Penyebab Makanya Si orang Teolog Bilang Apa Hotba Pendeta Seperti Kokokan Ayam Itu Silahkan Berkok Hai Pendeta-pendeta Tapi kalau Yesus Tidak Lihat Orang Itu Kokok Sampai Garkanteng Putus Orang Tidak Bertobat Jadi Kalau ada Pendeta Berkotba Orang Bertobat Sebenarnya Mata Sang Kudus Tangan Sang Kudus Hati Sang Kudus Perhatian Sang Kudus Yaitu Yesus Allah Kita Tertuju Padamu Makanya Engkau Bertobat Saya Omong Ini bukan Sebagai Orang Yang duduk-duduk Di rumah Saya kerja Keras Untuk pelayanan Tapi Bukan Saya Clear Tidak Layak Terima Kemuliaan Aku Tetap Hamba Sampai Mati Makanya Kalau Di gereja Tidak Boleh Ada hati Bos Hati Tuhan Hati Nyonya Semua Harus Hati Hamba Yang Kedua Beberapa Muka Mencurigakan Khusususnya Dari Kupang Karena Bayangkan Sampai Di Soe Jamba Rapa Turun Turun Camplong Kue Oes Sao Kedalam Tangan Muka Miserahkan Pembalasan Hak Tuhan Kalender Sini Kan Enak Jalan Jalan Belok Ilang Belok Ilang Belok Ketum Belokan Baru Belok Ketum Belokan Baru Selama Yang berikut Apa yang terjadi Kalau Yesus Datang Padamu Mati Ini kan Eskatologi Individu Yesus Datang Padamu Ada tujuan Lain lagi Ambil Nyawamu Makanya Orang meninggal Itu sebenarnya Dalam Doktrin Eskatologi Itu namanya Kedatangan Tuhan Secara Pribadi Jadi kita Semuanya Sedang Tunggu Ini tema Terlalu Seram Yesus Datang Padaku Anda Lihat Ini Tema Tahunan Ini Kalau Yesus Datang Padaku Apa yang terjadi Yang pertama Berubah Tapi yang kedua Dia cabut Nyawa Syukur-syukur Kalau di kita Alami yang tadi Amen Dia datang Berubah Dan dia cabut Nyawa Langsung Bawa Api sorga Tapi kalau Orang Kepala Batu Tidak Mau Berubah Dia datang Lu Selesai Amen Karena saya Lihat Sinyal Saya tidak Diobrol Dengan Pak Gembala Arah Dari Tema Tahunan Ini Tapi ada Kata Padaku Kelihatannya Individual Jadi Yang disorot Di sini Bagaimana Kalau Yesus Datang Padaku Yang pertama Berubah Kita harus Lewati langkah Ini Yang kedua Siap Karena dia Datang Kita mati Kita semua Lagi tunggu Nomor Antrian Antrian Mati Jangan pikir Kau masih Kecil Kamu masih Muda Jadi pikir Kau mati Lebih lama Dari yang Oma-oma Lu jalian Nene-nene Rambut putih Kasihan Mam tua Hoi Sapa bilang Nene duluan Belum tentu Dilihat Rambut putih Itu Point Pas Tidak ada Istilah Orang Umur Sembilan Puluan Beyakin Kalian dimolo Ini cek Akte Kalau Iko yang betul Punya Dulu Tulis-tulis Di pohon Pohon Sepoto Yang gergaji Eh Gergaji Bikin papan Biar gaji Bikin papan Lu picek Dimana Derder Makanya Saya ketemu Saya istri Bukan kantor Jalan Sebagini Begini Balang pensiun Bikin papan Bikin papan Dulu Masuk Tipu Umur Karena Umur Asli 70 Bikin Tep Berlimpuluh Nah jam Pensiun Menai Menai tangga Tangga kantor Michael Jackson Belum Mati Tapi ada Anak Berlahir Langsung Mati Itu Nama Kedaulatan Allah Jadi Kalian masih Hidup Berubah Karena kita Betul Tadi Allah yang Buka hati Itu urusan Tuhan Allah Kita tetap Tekankan Urusan Kita Amen Bertobat Karena Kalau dia datang Mati Dan yang ketiga Dan terakhir Kalau dia datang Kiamat Dia belum datang Tuh Ya syukur-syukur Siapa tau ya Siapa tau Ini terakhir Siapa tau Kalau dia datang Kita tidak mengalami Poin kedua Tadi Kan bisa Saya itu Individu Dengan universal Gabung Sekaligus Dia datang Orang percayanya Masih hidup Maka terjadi Yang namanya Pengangkatan Gereja Rapture Ini yang ditulis Di 1 Thessalonica Itu 4 1 Thessalonica 4 Mulai ayat 13 dulu Dia bawa omong Dahulu tentang Kedatangan individu Perhatikan ini ayat Selanjutnya kami Tidak mau Saudara-saudara Bahwa kamu Tidak mengetahui Tentang mereka Yang meninggal Supaya kamu Jangan berduka cita Seperti orang-orang lain Yang tidak mempunyai Pengharapan Betul Berduka cita boleh Tapi jangan berduka cita Seperti orang kafir Bagi Kristen Kematian itu Keuntungan Bagi Kristen Kematian itu Bahagia Bagi Kristen Yesus bilang Akulah kebangkitan Dan hidup Barang siapa Percaya kepadaku Dia akan hidup Walaupun dia sudah mati Arti bagi Kristen Kematian adalah Kehidupan Jadi buat apa Berlarut-larut Sedih pas-pas lah Bukan tidak boleh menangis Ada orang yang terlalu Rohani sampai Pidi Tanpa mete Ada menangis Laki Diam Diam Kebenaran Siapa yang lara menangis Lasarus mati Yesus menangis Ajaran Jangan telah lu Bodoh-bodoh Boleh sedih Boleh Tapi jangan sampai Ampa bulan Sampai kantor Sampai kurus-kurus Sampai surat Pemecatan Itu kan Lu bodoh Lu menangis Apa Ampa bulan Ampa hari Boleh Ampa bulan Orang Lu bikin apa Banting selubat Orang semuas Abis Bulan pertama Bulan kedua Semuas Abis menangis Lu main Sebe mama meninggal Ada kerabat Untuk membuat susah Bebe mama datang Menangis BPE mata Diam Lu yang penyebab Lepasnya Diam Jangan Jangan Takut Menangis Abis Lu diam 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 Mama sakis Pernah urus Boleh datang Aku mau Hela-hela Aku mau Acting begini Ini Ini Pengalaman Jangan Jangan berlarut-larut Kenapa Ampa belas Ampa belas Karena jikalau kita percaya Bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit Maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus Dikumpulkan Akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia Jadi aman Boleh sedih tapi sedih ada suka cita juga Dia sudah hulu ketemu Yesus Ketemu belum Amin Lalu dia mulai bilang di ayat lima belas Mari saling menasihati Lima belas Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan Kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan Amin Sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal Iya Jadi ada orang tuh yang kloter Istilah Spesial Istimewa Nah ini yang bikin betadimai tua pernah berdoa Bisa tau jemaat ada yang tiru atau tidak Tapi saya berdoa minta hari pengangkatan Tuhan tolong kau jangan pakai mati Dia mati ini kan anggaran Metemus kopi leh gula leh Bisa akan khutbahin di mana-mana Harusnya kalau orang mati tuh Jangki keluarga duka leh yang kasih keluar biaya gula Lalu yang datang tuh bawa gula 1-1 kilo Iya tau Memper ringan Ini botol yang sumati Botol yang mus beli babi Botol yang mus apa Yang datang meta bilang begini Kopi sana ada Yang begini-begini ini kan Bisa ke nenek yang mati bangkit Ceknya dia baru mati ulang Supaya dia tau Lu ini bikin Lu Lu ini bikin susah Bikin repot Maka anggaran Bangkit ceknya bertidur Harusnya begitu sih Menurut beta ya Makanya saudara Ini beso hot Kalau saudara lihat ada orang duka Boleh bawa doi Tapi kalau lu bisa bawa gula Tarigu Atau lu goreng kue langsung Bikin 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 Begini Kau bikin kue langsung saja Aman tuh Lu musgas pisah Terigu Lain minyak Lu bikin Sone kalau ada kesadaran begini Bikin Aduh aman Jadi orang juga Dia fokus menangis Amen Oh iya dong Dia fokus menangis Iya kan Biar dia puse di itu Total Supaya yang harusnya Ampah hari Ampah hari Jangan menangis Menangis Meteran listrik bunyi Armata hilang Cek cek Isi isi Makanya dia balas Itu di minggu kedua Karena Banyak yang dia tahan Meteran Listrik Air Keluarga jauh Sone ada hati Sama sekali Amen Makanya Bita tuh Berdua minta Di pengangkatan Pak bisa Tau pak Dua ada dua Sone lagi Ketum minta pak Anggaran Bita liat Jadi kita Pengangkatan 16 16 Pengangkatan Ini enak Rame nih Sebab pada waktu Tanda diberi Yaitu pada waktu Penghulu malaikat Berseru Dan sangka kalah Allah berbunyi Ini bukan kiasan Ini akan terjadi Ada malaikat Bajajar tiup Sangka kalah Dan ini bunyinya Aduh saya tidak bisa Bayangkan Ini bunyi Kayak apa Ini bukan bunyi-bunyi Kayak Polisi mati Bertembak Tanta-tanta Tanta-tanta takuju Di kubur Bukan Kalau di floreskan Tanta-tanta naipi pantai Ini tanta-tanta takuju Memasuk kubur Dan akan Mbak Maki Tanta-tanta kubur Kalau takuju biasa Itu mujizat Kalian takuju Bila Yesus Tuhan Itu yang sudah dipulihkan Kalian balong Lulia Pendeta juga Makin Sedarin Sangka kalah Ini peristiwa nyata Dan saya sudah mulai Dengan kot Bahasa semua Yang belum digenapi Akan digenapi Sempurna Baru kayak ada Halilintar Dari timur ke barat Itu Yesus mau datang Dan menariknya Ada sesi Pengangkatan gereja Baca ini ayat lanjut Maka Tuhan sendiri Akan turun dari sorga Dan mereka yang mati Dalam Kristus Akan lebih dahulu bangkit Sesudah itu Kita yang hidup Yang masih tinggal Akan diangkat Bersama-sama dengan mereka Dalam awan Menyongsong Tuhan Di angkasa Demikianlah kita akan Selama-lamanya Bersama-sama dengan Tuhan Bita doa minta ini Ini akan terjadi soalnya Bita rasa Tuhan tidak lama Saya tidak tahu tanggal Mata saya rasa tidak lama lagi Dunia suberat Pak Presiden soal Dari PBB Sudah bilang 5 tahun Kedepani ngeri Pak Presiden Jokowi punya video Ada video saat Jam dunia Terus semua dikabis Ada prediksi jam Tapi itu urusan Tuhan Tapi logikanya Kalau tahun-tahun Begini Saya tahu Ini Alkitab Ditulis Aku datang segera Yang tema Yang Bapak angkat Ini kan wahyu Tahun 90-95 Masehi Aku segera datang Ini 2024 Harusnya semakin dekat 90-2024 Logikanya begitu Matematikanya begitu Jadi Siap-siap saja Bertobat Melayani Sungguh-sungguh Rajin baca Alkitab Rajin berdoa Ampuni orang yang bersalah Kepada kita Lihat orang lain Bukan saingan Bukan kompetitor Besi menajamkan besi Orang menajamkan Sesamanya Masih banyak yang mau saya Sampaikan Tapi waktu Nanti lain waktu Beri tepuk tangan yang meriah Bagi Tuhan Yesus Saya selesai Mari kita berdiri Tuhan dimuliakan Haleluya Selamat menikmati Terima kasih.